Komisi Penyeran Indonesia KPI Pusat menyatakan akan memanggil untuk pemeriksaan para terduga pelaku pelecehan seksual sesama pria berdasar perundungan yang terjadi di lingkungan kerja Kamis 2 September 2021. Hal itu diunggapkan secara langsung oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio yang menyatakan seluruh terduga pelaku masih berstatus dan bekerja di KPI. Dalam memanggilan terduga pelaku ini pihaknya tidak akan menggabungkannya dengan pemanggilan terduga korban yang berinisial MS. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah ada wartawan dari Tribun News yang saat ini sudah tersambung bersama kami ada Rizky Sandisaputra. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Rizky bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian dugaan pelecehan seksual ini berdasar perundungan yang terjadi di KPI Pusat? Ya jadi Firda dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa dua hari kemarin begitu sempat warga atau kantor komisi penyiaran Indonesia dihebohkan dengan beredarnya surat atau press release yang ditulis oleh terduga korban yakni yang berinisial MS yang merupakan pegawai kontrak dari komisi penyiaran Indonesia atau KPI. MS dalam release press tersebut menyatakan kelukesannya bahwa dirinya sudah lama menjadi korban pelecehan seksual perundungan atau cacian atau makian dari rekan-rekan kerjanya yang dinilainya sudah senior. Adapun kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari MS ini terjadi sejak 2012 silam begitu dia merasakan adanya perundungan begitu disuruh atau diperbudak oleh para seniornya bahkan sampai tindakan yang begitu kejam gitu ditelanjangi bahkan sampai mencoret-coret begitu kemaluan dari si MS ini itu yang berdasarkan release yang disampaikan oleh MS. Seadapun release ini disampaikan untuk menyatakan, untuk menyita maksud saya untuk menyita perhatian para masyarakat karena dirinya menilai selama ini belum ada tindakan baik dari KPI, pihak kepolisian maupun dari Komnas HAM yang menyerusi perkaranya ini begitu akhirnya dirinya menyebarluaskan release ini bahkan menunjukkannya kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Kemudian Rizky, total ada berapa terduga pelaku dalam aksi perundungan sekaligus pelecehan seksual ini? Ya, jadi Firda berdasarkan release yang disampaikan oleh terduga korban MS ini total ada sekitar delapan pelaku begitu yang semuanya merupakan karyawan aktif yang masih bekerja di KPI Pusat begitu. Ironisnya seluruh pelaku ini merupakan berjenis kelamin laki-laki dan MS sendiri terduga korban ini juga merupakan berjenis kelamin laki-laki hanya saja yang diusut untuk pihak kepolisian yakni hanya ada sekitar lima orang terduga pelaku karena berdasarkan keterangan dari komisioner KPI tadi ada sedikit atau ada perbedaan cara penyikapan begitu antara pelaku satu dengan yang lainnya begitu, Firda. Kemudian bagaimana respon dari KPI sendiri menikapi adanya aksi pelecehan seksual sekaligus perundungan ini? Ya, jadi Ketua KPI Pusat yakni Akbung Suprio melalui sambungan telepon semalam berbicara kepada saya, Rizky Sandi dia menyatakan kalau KPI akan menyerusi laporan ini dan akan melakukan investigasi internal untuk memeriksa seluruh terduga pelaku yang jumlahnya ada sekitar delapan orang dan juga memeriksa terduga korban begitu hanya saja pemeriksaan ini dilakukan dengan mekanisme terpisah karena menurut pengakuan korban atau terduga korban MS ini dirinya merasa sangat stres dan tidak mungkin untuk digabungkan pemeriksaannya dengan terduga pelaku. Ada pun untuk terduga korban sendiri saat ini sudah menjalani pemeriksaan atau BAP di Polres Jakarta Pusat, begitu Firda. Sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku? Apakah masih berlangsung begitu, Rizky? Ya, jadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat sedang melangsungkan pemeriksaan internal untuk terduga pelaku, untuk para terduga pelaku. Keseluruhannya tadi komisioner KPI yakni Nuning Rodia menyatakan kalau keseluruhannya sudah menghadiri panggilan tersebut dan hingga saat ini saya masih menunggu hasil atau kejelasan dari pemeriksaan tersebut karena berdasarkan penjelasan dari Agung Suprio yakni Ketua KPI Pusat, pemeriksaan itu seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 tadi pagi. Hanya saja mungkin ada banyak kendala yang tidak dapat disebutkan. Dan akhirnya pemeriksaan baru terjadi pada habis asar tadi sekitar pukul 15.30 begitu, Firda. Baik, Tribuners tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Nuning Rodia terkait hal ini. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Nah, langkah yang tidak ditutup oleh KPI adalah yang pertama, KPI akan melakukan investasi secara internal. Investasi secara internal KPI itu melibuti kita akan memanggil baik itu terjuga korban maupun terjuga peraku untuk kemudian kita minta ibarifikasi dan minta konfirmasi tentang jualan-jualan tersebut. Yang kedua, kami tentu tetap memilih perspektif keberpihakan kepada korban. Maka, terduga korban kita berikan bantuan dalam hal ini adalah bagaimana para korban tersebut bisa mendapatkan pendampingan hukum. Dan tadi malam, saya sudah membersamai terduga korban untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dan sudah dikerima polisi untuk laporannya dan hari ini akan ditindakan juga bagaimana maksudnya. Yang kedua, tentu di aspek pendampingan psikologi.